selamat menikmati oke kali ini kita sudah sampai di tema 6 energi dan perubahannya subtema 1 sumber energi teman-teman ayo kita amati gambar saat mengikuti kegiatan gasmani tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh wajahnya nampak pucat pak guru segera membawa Siti ke UKS sambil berjalan ke UKS pak guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan ternyata Siti belum sarapan itulah sebabnya tubuh Siti menjadi lemas tidak bertenaga sampai di UKS Siti disuruh berbaring sementara pak guru membuatkan teh manis kemudian pak guru menyuruh Siti minum teh manis tersebut guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi air dan udara juga merupakan sumber energi tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan makanan menghasilkan energi bagi tubuh matahari adalah sumber energi terbesar di bumi matahari menghasilkan energi panas dan cahaya cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi sinar matahari membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis air dan karbohidrat dibantu dengan energi dari matahari menghasilkan oksigen dan gula itu adalah proses fotosintesis matahari juga merupakan sumber energi listrik melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali coba perhatikan gambar PLTS tersebut ini semua adalah karena selanjutnya bahan-bahan sehari bersinar lantai burung-burung pun pergi jauh rian harum semerba, bunga berkembang tandanya hari mulai sinar berkuasa Tuhan yang desa yang telah menurunkan awannya Tuhan pengasih, Tuhan penyayang hari bersyukur kepadanya maka hari sumber kehidupan sumber energi yang utama jahayanya bersinar lantai pohon-pohon pernah diri pohon-pohon pernah diri pohon-pohon pernah diri bagaimana teman-teman dengan lagunya ada keperbedaan irama antara baik pertama dan kedua serta baik ketiga teman-teman sekarang kita menuju ke percobaan bahwa matahari adalah sumber energi panas yang harus kita siapkan adalah kaca pembesar kapas dan wadah langkahnya kita meletakkan kapas di atas sebuah wadah kita memegang kaca pembesar di atas kapas kita mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas beberapa waktu kemudian kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar ternyata kapas tidak langsung terbakar teman-teman tetapi membutuhkan waktu sampai kapas dapat terbakar begitu juga kegiatan kita sehari-hari membutuhkan waktu Alhamdulillah pelajaran hari ini telah selesai terima kasih teman-teman tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh